Intro Warna-Warni kembali hadir bersama saya Pandiko Soekarno dan rekan saya Daegita ya Dan informasi pertama datang dari kasus video porno biduan dangdut Garut Jawa Barat Nah belakang diketahui sang satu pemeran jenis positif Iya bener, sementara itu saat ini polisi juga masih memburu dua tersangka lain yang diduga kabur ke Jakarta Intro Kepolisian Resort Garut bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Garut memeriksa kondisi kesehatan tiga orang yang menjadi tersangka Dalam kasus pornografi artis biduan Garut yang mencuat dan beredar luas di media sosial beberapa waktu lalu Berdasarkan hasil pemeriksaan darah dari tiga tersangka, satu diantaranya dinyatakan positif HIV, sedangkan dua lainnya negatif Satu tersangka positif virus HIV adalah A, yang merupakan salah satu pemeran Pengambil gambar, pengunggah video mesum dan juga mantan suami dari pemeran perempuan dalam video tersebut Video mesum ini dibuat saat A dan V masih berstatus sebagai suami istri pada tahun 2018 lalu Kesulitanan ekonomi jadi alasan sang suami tega menjual V untuk beradegan panas dengan pria lain Sedang melakukan pemeriksaan kesehatan Sebenarnya sampel darahnya sudah kami ambil dari sejak tiga hari yang lalu Dan sudah dikeluarkan hasil pengejakan sampel darah Diketahui bahwa satu orang tersangka inisial akal ini positif mengidap HIV Kini dua pelaku lenyang yang dilaporkan melarikan diri ke wilayah Jakarta masih dalam pengejaran petugas Para pelaku terancam undang-undang ITE pasal 45 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 Tentang penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan Serta pasal 34 Junto Pasal 8 tahun 2008 Tentang pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara Ervan Lugina melaporkan untuk NET